Aku rindu Alhamdulillah hari kemenangan sudah di depan mata. Insya Allah besok kita ngerayau ke Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijri ya. Jadi kalau katuang pelembang hari ini yola hari masak. Saatnya berbuatan kue, makanan dan sebagainya. Yang otomatis bahan bakunya nanti dibeli di pasarkan. Video kali ini Mang Dayat mengajak Mang Cebicek untuk jingung cak mana kondisi kawasan Pasar 16 dan sekitarnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Karena itu tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang. Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mang Cebicek? Salam sedulur dari Mang Dayat. Video kali ini Mang Dayat mengajak Mang Cebicek untuk jingung cak mana keadaan Pasar 16 dan sekitarnya menjelang lebaran tahun ini. Yang katanya kita ini masuk zona merah. Dan juga kita ini adalah tahun kedua lebaran bareng dengan Ceona. Manunian kondisi Pasar 16 carang. Peh kita jalan-jalan. Alhamdulillah kita masih mendapatkan nikmat kesempatan bertemu di akhir Ramadan ini. Yang insya Allah besok kita akan lebaran. Ngerayo ke hari kemenangan setelah berpuasa satu bulan penuh Ramadan melawan hawa nafsu. Mang Cebicek puasa galo kan? Mang Dayat yakin sebagian besar penonton Mang Dayat ini puasa. Adalah yang masih koboy-koboy da puasa tapi caknya ada banyak ego. Di kesempatan yang banyak ini Mang Dayat juga nak ucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Winal Aydin Olfa Ijin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf ye Mang Cebicek. Mungkin dalam konten-konten Mang Dayat adalah kata-kata yang nyinggung atau yang dalam adi hati. Saya lagi Mang Dayat mohon maaf lahir dan batin. Mungkin dalam konten-konten Mang Dayat yang nyinggung atau yang dalam adi hati. Mungkin dalam konten-konten Mang Dayat. Mungkin dalam konten-konten Mang Dayat yang nyounin Terima kasih. 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 Terima kasih.